Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk para pengguna TPA 3.1.1.62.1 versi terbaru seperti yang kemarin saya review ternyata ini juga sudah rusak dan ternyata juga banyak user-user lain di luar sana yang mengalami hal sama yaitu rusaknya TPA ini di bagian power amplifier-nya karena setelah saya telusuri ternyata di produk versi baru ini ada sedikit beberapa kekurangan salah satunya itu IC-nya itu dia tidak menggunakan TPA dia menggunakan seri CS atau mungkin ini juga seri TPA yang sudah super kecil cuman kalau saya cari itu data setnya ternyata ini CS yang berdaya Watt itu 2x40 Watt ataupun 80 Watt PTL itu salah satu kekurangannya dan satunya lagi itu kurang tepatnya pemasangan pendingin di IC ini menurut saya kurang tepat karena untuk seri IC ini untuk bagian bantalan pendinginnya itu bukan di bagian atas IC maaf ini ada 2 IC semuanya jebul semua kondisinya sudah pada melendung karena untuk IC ini posisi bantalan panasnya itu terletak di bagian bawah seperti ini ini bagian bawah ini bagian atas maaf ini bagian atas jadi ibarat kita kalau ibarat kita kalau memasang pendingin di transistor itu bukan di bodi besinya tapi di bagian depannya transistor itu sama seperti yang terjadi di TPA seri ini jadi untuk meminimalisir panas yang dihasilkan dari TPA seri terbaru ini langkah baiknya kita menambah pendingin di bagian bawah ataupun ini bisa dipindah di bagian bawah karena ternyata disini benar-benar kurang tepat karena seperti yang kalian lihat sendiri yang tadi saya sudah tunjukkan untuk bagian pantalan panasnya itu ada di bawah IC yang terhubung ke bagian PCB jadi dari pantalan panas IC yang di bawah itu terhubung ke PCB dan ini PCB juga tembus ke bagian bawah ke bagian sini ini bisa kita tambah pendingin lagi tapi jangan sampai nempel ke bagian yang lain jangan sampai nempel ke sini jangan sampai nempel ke jalur-jalur ini karena ini bagian jalur tegangan positif dan ini jalur tegangan negatif atau brown kalau takut kalau takut nempel bisa tambah pantalan panas itu yang seperti karet dan alangkah lebih baiknya lagi ini agak dikerok sedikit sampai kelihatan kuningannya ini juga dikerok sampai kelihatan kuningannya baru kita kasih pendingin lagi ataupun kalau susah menambah pendingin ini kita bisa kerok agak lebar seperti ini ini juga kita kerok agak lebar sampai kelihatan kuningannya dan kita tambah solderan kita tambah timah yang yang tebal untuk mengurangi hawa panas yang ditimbulkan dari IC karena kalau kita bandingkan dengan TPA seri yang pertama kalau yang ini yang seri TPA 3116 dia ini pantalan panasnya memang ada di bagian atas jadi ini benar untuk meminimalisir hawa panasnya itu ditaruhnya di bagian atas dan di bagian bawah itu tidak ada pantalan panas untuk TPA seri 3116 dan di PCBnya di PCBnya pun juga tidak ada tidak ada yang nempel ke bagian bawah karena ini memang ada di bagian atas untuk plat untuk plat pengantar panasnya untuk pemasangan pendinginnya dan ini juga berfungsi atau berguna untuk seri-seri power kelas D lainnya yang berdaya watt rendah seperti TPA 3118 TPA 31110 dan IC-IC power kelas D lainnya yang di bagian atasnya tidak ada plat pantalan panasnya dia pasti plat pantalan panasnya itu ada di bawah tidak ada di atas kalau untuk berdaya watt besar rata-rata itu ada di bagian atas untuk plat pantalan pengantar panasnya seperti TPA 31110 itu juga dari produsen pemasangan pendinginnya itu juga dari bagian atas itu menurut saya juga kurang maksimal itu bisa kita tambah pendingin ataupun solderan di bagian bawah karena dia pasti terhubung ke bagian sini karena untuk power kelas D rata-rata itu dia menggunakan PCP double layer yang tembus bagian groundnya jadi kita bisa pasang pendingin ataupun kita tambah solderan sedikit tips untuk para pengguna seri TPA ini untuk pertama dihidupkan jangan langsung kasih tegangan 24V usahakan kita cari aman dulu kita kasih tegangan 12V sampai 20V DC itu kalau menggunakan adapter ataupun kalau menggunakan trafo kita bisa menggunakan 12V dari trafo sampai 15V atau 17V dari trafo itu tegangan aman pertama karena untuk cek kalau dirasa masih kurang dan kondisinya masih hangat kita bisa tambahkan karena kita harus juga melihat depan speker kalau speker um kecil kita jangan gunakan tegangan supply yang gede jadi itu ya ada sedikit beberapa kekurangan yang menyebabkan tpa seri ini cepat pada mati dan ini juga saya tidak perbaiki karena ada tapi harganya masih lumayan antara perbaikan dengan pembelian baru tidak berjauh jadi cuma saya lepas saja dan ini saya jadikan tune control 2.1 dimanfaatkan saya sudah konfirmasi sama user barangkali ada yang ingin menyuruhnya juga memanfaatkan bagian tune controlnya ini masih di supply 12V sampai 20V karena ini tune controlnya aktif untuk bagian subwoofernya ini ada 4 kabel kalau supply masih tetap di bagian sini dan input juga masih di bagian sini ini 4 kabel itu yang ini 3 untuk output stereo nya LR ground yang tengah maaf ini ground saya kasih warna hijau tapi ini yang tengah ground bukan yang hitam karena posisi yang tengah itu hijau ini ground dan ini untuk yang subwoofer ini saya kasih 1 untuk jalurnya dari sini ngambilnya untuk subwoofer out itu di bagian sini dan untuk bagian LR out itu di bagian sini dan sini dan ground itu saya dapatkan sini kalau ground itu sebenarnya banyak ya body ini juga ground pokoknya yang terhubung dengan tegangan negatif itu ground dan untuk ground subwoofer saya juga dapatkan dari ground LR itu korang juga sama ini untuk pemasangannya untuk power amplifier yang 2.1 jadi untuk sub sendiri powernya untuk LR sendiri dan apabila ingin digabung tidak mempunyai power yang terpisah kita bisa tambah R di bagian output subwoofer 2R kita cabang ukuran dari 1 kg sampai 10 kg atau 1 kg sampai 4 7 kg lalu kita hasil pencabangan R kita sambung dengan output LR yang ini yang pinggir-pinggir itu apabila Anda menggunakan power yang stereo tapi untuk video tesnya tidak ada maaf nanti terlalu lama oke untuk video kali ini segitu saja semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati